Ujian nasional berbasis komputer untuk sekolah menengah kejuruan di Banjarmasin berlangsung lancar tanpa gangguan jaringan maupun listrik. Jarak keseluruhan, peserta hanya menemukan satu soal yang tidak bisa diklik jawabannya karena error atau no-respon. Ujian nasional berbasis komputer tingkat SMK sederajat digelar serentak di Indonesia, salah satunya di Banjarmasin. Namun di hari pertama, UNBK peserta mendapati satu soal yang error. Salah satu soal yang error yakni soal bahasa Indonesia yang tidak bisa diakses jawabannya. Menanggapi kerusakan soal di hari pertama ujian, Ketua Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Abdurrahman menilai problem tersebut berasal dari pusat di Jakarta. Pihaknya hanya bisa melaporkan temuan di lapangan. Ya untuk sementara ya kita berpikiran kita ada di pusat Pak, masalahnya. Ya ada di pusat. Jadi mungkin aplikasi di pusat mungkin yang ada trouble apa, sehingga satu jawaban tidak bisa diklik jawabannya. Meski ada temuan soal yang cacat atau rusak, Dinas Pendidikan Kalsel mengakui ujian nasional yang diikuti seribu lebih pelajar tingkat SMK sederajat berjalan lancar tanpa gangguan jaringan maupun listrik. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainyus melaporkan.